Bomber Manchester City, Erling Haaland, mengisarakan bahwa para back Liga Premier Inggris mungkin takut kepadanya setelah awal gemilang bersama The Citizens. Haaland yang didatangkan dalam seri Box to Box Gold baru-baru ini ditanya apakah back Liga Premier mulai takut kepadanya. Dan sang pemain menjawab dengan tipikalnya, saya tidak tahu Anda harus bertanya kepada mereka, ucap Haaland. Mereka mungkin akan mengatakan tidak, tapi mungkin memang begitu, takut tambahnya. Aurelien Chouameni mengungkapkan perbincangan menarik dirinya dengan Kylian Mbappe, yang mencoba merayunya untuk bergabung dengan Parisien Jermain alih-alih Real Madrid. Itu adalah percakapan yang sangat menarik dengan Kylian. Ia ingin tahu apa yang saya rencanakan, saya juga bertanya kepadanya apa yang direncanakannya, ucap Haaland. Manager Manchester United, Erick Ten Hag, menegaskan Harry Maguire layak memperkot Inggris di Piala Dunia 2022. Meski ia tidak banyak memberikan kesempatan kepada selang pemain untuk tampil di kompetisi pada musim ini. Saya selalu menekankan dia memang layak, saya sudah melihat dia dibanyak di pertandingan sebelumnya. Saya menjadi manager, saya lalu melihatnya di pramusim. Dan saya melihatnya saat latihan, ucap Ten Hag dalam wawancara dengan Sky Sport. Winger Inter Milan, Robin Gosens, menilai momen buruk Nero Suri sudah lewat. Dan meyakini tim berbasis di salah satu kota mood dunia ini bakal mencapai hasil maksimal, sesuai yang diinginkan. Momen terburuk sudah berlalu, kami keluar dengan baik dan Inter harus memiliki ambisi untuk melaju setinggi mungkin. Tegas Gosens dalam wawancara dengan The Suns dikutip laman Football Italia. Borussia Dortmund harus mendalam kekalahan saat berjumpa dengan Borussia Mönchengladbach. Di Borussia Park pada pekan ke-15 Bundesliga pada Sabtu 12 November deni hari. Duel panas tersebut berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan tim Tuan Rumah. Dengan 4 gol Mönchengladbach dicetak oleh Jonas Hoffman pada menit ke-4. Romy Benzabaini di menit 26, Marcus Turam di menit 30, dan Claudio Coni di menit 46. Sedangkan Dortmund hanya mampu membalas lewat Julian Brandt pada menit 19, dan Nikos Kolterbeck pada menit 40. Dengan kekalahan ini, Borussia Dortmund berada di peringkat ke-6 kelas men sementara dengan 25 poin. Sedangkan Mönchengladbach berada di bawahnya dengan 22 poin. Pelatih tim Nat Sepanyol Luis Enrique membeli untuk tidak berkomentar saat ditanya terkait Sergio Ramos, dan sejumlah nama beken yang tidak dibawa ke Piala Dunia 2022. Enrique telah mengumumkan 26 pemain yang terbang ke Qatar, tapi secara mengejutkan baik veteran Sergio Ramos, absen usai menjadi bagian dari daftar 55 pemain sementara. Saya punya aturan untuk tidak berbicara terkait pemain yang tidak dibawa. Ini juga terjadi pada semua pelatih, ucap Enrique dalam konferensi persenya. Pemanggilan Paulo Dybala kesukaan resmi timnas Argentina ke Piala Dunia 2022 sempat mengundang tanda tanya. Pasalnya, sang pemain dikabarkan masih cedera, namun ia sudah terlihat di latihan bersama A.S. Roma pada Jumat kemarin. Manajer Jose Mourinho sempat mengabarkan bahwa cedera yang dialami Paulo Dybala sangat parah. Bahkan bukan tidak mungkin Dybala harus absen di Piala Dunia 2022. Tapi kemudian manajer timnas Argentina Felipe Scaloni menyertakan namanya ke dalam 26 pemain yang akan diboong ke Qatar. Dan berikut hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam, miejscasar siri menjamu Brentford di Etihad Stadium pada pekan ke-16 Premier League, Musim 2022-2023 Manchester City dipecundangi tim tamu dengan skor 1-2 Lewat gol Ivan Toni pada menit ke-16 Kemudian Phil Foden menyamakan kedudukan pada menit ke-45 plus 1 Dan gol kedua Ivan Toni pada menit 90 plus 8 Dengan kekalahan ini, Manchester City tetap berada di peringkat kedua klasmin sementara dengan 32 poin Di laga lainnya, Liverpool berhasil menutup bagian pertama Premier League 2022-2023 dengan kemenangan Menjamu Southampton di Anfield pada Sabtu 12 November malam waktu Indonesia Barat Drens menang dengan skor 3-1 Lewat gol Roberto Firmino pada menit ke-6 Darwin Donetsk pada menit ke-21 Dan 42 Sedangkan gol Southampton dicetak lewat gol C. Adams pada menit ke-9 Berkat kemenangan ini, Liverpool naik ke peringkat 6 klasmin sementara Sedangkan Southampton masih tertahan di peringkat 19 klasmin sementara Di laga lainnya, Bournemouth menang 3-0 atas Everton West Ham kalah 0-2 atas Leicester City Tottenham Hotspur menang 4-3 atas Leicester United Nottingham menang 1-0 atas Crystal Palace Newcastle menang 1-0 atas Chelsea Bergeser ke Liga Italia, Napoli berhasil mempertahankan 3 poin saat menjamu Odinesi di stadion Digo Armando Maradona Pada pekan ke-15 Liga Italia 2022-2023 Sabtu 12 November malam waktu Indonesia Barat Kemenangan penting yang dirahin Napoli pun tidak mudah Karena mereka harus berjuang hingga akhirnya menang 3-2 Lewat gol Victor Ossiman pada menit ke-15 Piotr Zieli Sinki pada menit ke-31 Dan Elif Elmas pada menit ke-58 Gol Odinesi dicetak oleh Ilja Nostrovski pada menit ke-79 Dan gol Lazar Zemarski pada menit ke-82 Berkat kemenangan ini, El Partinope makin kokoh di puncak kelas min sementara seri A musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!